de la viva adle coba rando, mi copa de la eh bro, kita mau mainnya dimana masa di kuil, kan ga enak tau kalo mainnya di kuil gimana sih ya abis mainnya dimana, kalo mainnya di warung nanti ntar gue yang kena omel sama bokap gue ya kan tinggal bilang aja ada tugas kelompok gitu aja susah hmm, kira-kira nyonya ada di dalam apa enggak ya, soalnya aku mau minta izin coba lu aku cek aja hmm, tapi aku takut gak ada gimana ya hmm, maaf pak nyonya bela dimana ya pak oh, kalo nyonya bela itu masih ada di rumahnya neng, coba aja cek di rumahnya oh, makasih ya pak apa bener ini rumahnya nyonya bela eh, itu kan ada nyonya bela nya samperin ah nyonya maaf saya boleh izin nyonya nyonya untuk tidak kerja karena orang tua saya sakit nyonya boleh ya saya izin bentar saya gak lama-lama aku nyonya oh iya orang tuamu sakit apa keinsah tentu saya izinkan kamu sebenernya yang sakit itu mama saya tante tapi saya minta izin ya tante terima kasih atas izin ya tapi saya gak tau sakit apa iya sama-sama oh iya, ini ada sedikit buat buat mamamu bentar ya saya ambilkan dulu ya, meskipun sedikit eh, gak perlu repot-repotan sudah tidak apa-apa jangan ada penolakan faro anakku tolong ambil tas yang ada di kamar mami ya itu isinya sangatlah penting cepat yang pakai lama ini perintah mami dengar gak iya mamiku mi aku pulang dengan kedua adikku tumben kamu jemput adik-adikmu faro ini mi tasnya aku kasih ke siapa ya mi kasih ke nakuinza nak cepat nak nakuinza pengen pulang kampung cepat kasih Woi cewek, ini ambil di tas lu Cepetan Iya, sabar napa Yaudah nih Oh iya, tante makasih ya Aku pulang dulu Faro, Mami kan tidak ajarin kamu cara berkata kasar pada cewek Abis ceweknya yang nyebelin nih, Yaudah nih Kamu tidak boleh begitu Faro, mandi sana, badanmu bau Siap, Mami ku yang cantik Aku mandi dulu ya, nih Oh iya, aku, dadah Hey, by the way, gue ganteng juga ya Ya iyalah jelas Faro gitu loh Gantengnya dari lahir Bisa aja By the way, emang sih aku ganteng Oh iya Siapa si Mami itu cewek? Mami Quinza Seperti kaya aku kenal Quinza Apa jangan-jangan Quinza? Temen masa kecilku Ed, danis mau bocah-bocah Ngapain sih ajaknya nongki mulut? Nongki dimana sih? Tau kan kaget diboleh nongki sama bokap Huh, dasar Memangnya bocah-bocah Bersih-bersih kamar dulu Memangnya tugas jadi seorang ibu Susah banget Yaudah kita bersih-bersih kamar Oh iya, aku bersih-bersih kamarku dulu dah Anakku akbar Andai kau tidak ikut Mami ke supermarket Pasti kau sekarang masih hidup Dan bersama dengan adik-adikmu Andai Takdir tidak bisa memilih Mi? Mami sedang apa itu? Kok Mami kok melihat foto Akbar? Apa Mami kangen Dengan Akbar? Sudahlah Mi Ikhlaskan Akbar Akbar sudah tenang sekarang Mi? Mi? Iya, Pi Mami sangat kangen Andai waktu itu Akbar tidak ikut Mami Pasti sekarang Akbar hidup Bersama adik-adiknya Sudah Mi Sekarang kita kirim doa saja Akbar anakku Kau pengen ikut Mami nggak Ke supermarket Ikut nggak nak? Mami pengen ke supermarket nih Iya mah Akbar pengen ikut Tapi Akbar mau main dulu ya Ikut Mami atau mau main ya? Ikut Mami aja deh Lagipula kan kita bisa jajan Kalau ke supermarket Akbar anakku Kau tetap di sini ya Jangan kemana-mana Ingat Mama cuma mau belanja doang Siap Mami Laksanakan Uh, di bawah ada duit Ambil ah Di pada kosong Itu kan jadi milikku sekarang duitnya Hei, awas anak kecil Awas Ah, tidak Itu ada apa ya orang-orang? Kau pada kumpul Cobalah aku cek saja Perasaanku tidak enak Akbar anakku Bangun Kau tidak boleh tinggalkan Mami nak Nak, bangun Jangan tinggalkan Mami Bangun anakku Maafkan Mami Mami menyesal Bangun V Sekarang Mami menyesal Kenapa Mami mengajak akbar Waktu ke supermarket Sekarang Mami menyesal V Ini semua kesalahan Mami Mami tidak bisa memaafkan diri Mami sendiri Mami sudah lah Mami Ketika sekarang akbar Kita doakan saja Dan Mami jangan beritahu anak-anak yang lain So Aini Wai Toga At 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 Terima kasih telah menonton!